Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Jambi membuka workshop pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan paku dan gedung hijau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hidup yang berkualitas, menghemat sumber air, dan mengurangi jejak karbon. Selasa 13 Agustus 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Jambi membuka workshop pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan paku dan gedung hijau yang turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang diwakilkan Kepala Bidang BKP Muhtar, Kepala Bidang Bidang Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi dan Pejabat Fungsional Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam workshop ini diikuti oleh 40 peserta. Dalam sambutannya, Muhtar mengatakan, memahami sebuah konsep panggungan hijau tidak terlepas dari definisinya, yaitu konsep panggungan hijau merupakan panggungan yang aspek konstruksi, didesain, dan operasinya berbasis lingkungan. Yang tujuan utama dari konsep ini adalah keamanan lingkungan dan alam. Selain itu, pembangunan konsep panggungan hijau terfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, yang artinya pembangunan sangat minim penggunaan bahan non-alami. Ini pesertanya dari mana saja Pak? Itu semua penyedia dasar. Berarti dari pihak soal setelah semua ya Pak? Berapa orang pesertanya kita Pak? Penyedia setelah tadi 43. Ini bertujuan apa Pak kita buat workshop ini? Tujuan untuk menikmati STM dan ada semua dasar penyedia-penyedia dasar, penyedia dasar, penyedia di Kota Jambi. Melatih skillnya juga ya Pak? Ada teori, ada alatnya. Melatih lapangan juga. Nanti ada praktik lapangannya ya Pak? Ini nantar dapat sertifikat atau enggak? Sertifikat ya. Dapat ya? Berarti nanti setelah ini ada uji kompetensi atau enggak Pak? Ujiannya atau cuma workshop saja? Sementara itu, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah Jambi, khususnya di dasar PUPR Kota Jambi, mengadakan workshop pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan pagu dan gedung hijau, yaitu agar tercapainya tujuan meningkatkan hidup yang berkualitas, menghemat sumber air, mengurangi jejak karbon, dan penggunaan bangunan yang lebih laba pada konstruksi di Kota Jambi. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.